Mirsa, dua warga di Kabupaten Cianjur mengalami luka bakar akibat gas LPG 3 kg bocor dan api menyambar saat akan memasak. Satu korban mengalami luka bakar 40% kini berada di IGD, RSUD Cianjur. Beginilah kondisi korban saat berada di ruang IGD Rumah Sakit Sayang Kabupaten Cianjur. Korban diketahui bernama Obai, Sobari, dan Kokom Komariah mengalami luka bakar 40%. Akibat tabung gas LPG 3 kg bocor dan membakar tubuh korban. Satu korban akan memasak di rumahnya di Kampung Pasir Lupa, Desa Cisalak, Kabupaten Cianjur. Kejadian berawal saat pemilik rumah, Tini Sutini, sedang memasangkan gas pada kompor. Saat akan dipasang tiba-tiba gas mengalami kebocoran, gas yang bocor lalu diendapkan di sebuah kolam kecil lalu ditinggalkan. Tak lama, dua orang pemilik rumah masuk dan membawa tabung gas yang bocor ke dekat tungku yang sedang menyala dan tiba-tiba api dengan cepat menyambar dan membakar dua orang penghuni rumah. Menurut pemilik rumah, sumber api berasal dari tungku kayu yang menyala saat sedang memasak. Kebetulan di rumah kan ada acara mau selamatkan kesakannya, acara ibu-ibu. Pas kebetulan gasnya habis, bapak saya itu nyuruh beli gas lagi, ngisi gas lagi, ngisi ulang lagi. Pas saya masukin, kebetulan pas mau dimasukin ke regular court, gasnya itu keluar gitu. Langsung saya gak apa, tabungnya dibawa ke belakang, ada kolam kecil kan di rumah itu. Langsung tusuk sama paku, biasanya kan kalau ada yang suka ada pasir kecil-kecilnya, kerikia-kerikia, kalau biasa udah ditusuk juga udah lancar lagi. Pas kemarin pas ditusuk lagi, pas ditusuk udah ditusuk gitu, gasnya makin besar gitu. Saya kalut, langsung dilempar si tabungnya itu ke kolam tersebut. Dari kejadian tersebut, satu orang luka berat dengan kondisi luka bakar di sekujur tubuh, sehingga harus mendapatkan perawatan intensif. Selain itu, satu korban yang mengalami luka ringan sudah dipulangkan ke rumahnya. Sementara pihak kepolisian Polsak Cibuber masih menyelidiki kasus tersebut. Heri Setiawan, Bandung TV